Halo guys, agak susah nyari sekupi warna ini ya, ini stylish brown, susah banget. Saya taunya dari banyak WA masuk yang nanyain motor ini, lalu saya cek di setiap dealer Honda memang ya warna brown ini susah. Ada satu tapi ya udah punya orang, saya beralih ke dealer Honda lainnya juga ada satu tapi ya sudah terjual. Nah sedangkan orang-orang yang WA ke nomor yang ada di sini, itu salesnya bilang, Bang banyak yang nyari stylish brown nih tapi motornya nggak ada, memang seperti itu ya. Nah ini juga yang saya lihat ini sekarang ya, skupi warna stylish brown ini juga sudah sold out. Nah seperti itu guys. Saya juga agak aneh ya dengan permintaan-permintaan motor dari konsumen merek Honda ya terutama karena gini, kalau motornya ada jarang yang nanyain, tapi kalau motornya sudah nggak ada banyak yang nanyain seperti itu. Nah jadi memang kemungkinannya begini, hampir di seluruh dealer Honda yang ada di Jakarta ini, itu kalau turun banyak semua dealer itu turun banyak ya, seperti misalkan warna putih, warna hijau. Nah jadi di setiap dealer Honda itu yang ada warna putih dan hijau termasuk di dealer sini. Nah setelah itu, orang yang nyari motornya itu kebanyakan warna ini dan warna merah. Nah jadi mereka tidak melihat atau mendapatkan motor yang mereka inginkan. Nah itu ya dasarnya. Stylist brown di dealer sini ada turun cuma satu ini Bang, tapi ada juga di dealer lainnya tadi saya lihat ada turun satu. Nah ya, lalu motor apa lagi yang ada di dealer ini saya akan spill buat kalian. Ya tentu ini salah satunya ini ya, keperluan sekolah nih mau masuk tahun ajaran baru itu biasanya orang banyak yang beli motor untuk nganter anaknya sekolah atau anaknya sudah mau masuk SMA karena lokasi sekolahannya jauh dengan rumahnya dia ini ya, apa, ingin membeli motor. Nah rata-rata mereka cari yang motornya tidak terlalu mahal lah seperti skupi ini. Kenapa jatuh ke skupi? Karena memang harganya yang ya lumayan ya. Kalau menurut saya sih agak mahal dibanding dengan Honda Beat. Ini 23 jutaan lebih mahal ini dibanding motor Honda Pario 125. Tapi ini tetap ya jadi incaran anak muda seperti itu. Dan jatuh ke skupi yang paling banyak dicari. Nah disitulah ya mereka melihat lingkungannya. Yang putih tetangga saya sudah punya katanya. Yang hijau juga teman saya sudah punya. Saya pengennya yang warna merah atau yang stylish brown. Sedangkan motornya disini hampir di setiap dealer Honda itu yang warna dipinta tidak ada om. Incaran kedua yaitu motor Beat Series ya. Baik itu Beat Street seperti ini yang setangnya telanjang tanpa ada cover. Ini yang kebetulan saya lihat kan warna silver ya. Dan Beat Deluxe seperti ini guys. Ini cukup kalian bayar DP di angka 1 jutaan saja. Ya Beat Deluxe ini yang warna biru dan warna hitam. Ini hitamnya banyak sekali peminatnya karena dia keren ya. Warna hitamnya hitam dok. Buat yang kalem-kalem pasti banyak pilih yang warna biru. Selain itu ada Pario 160 nih ya. Yang ini ABS ya karena dia ada emblemnya tuh bukan stiker. Yang ini hitamnya hitam glossy. Harga DP-nya kalian WA aja lah ya nomor ini. Dan yang ini Pario 160 tipe ABS. Nah perbedaannya apa sih bang? Ini yang CBS nih Pario 160 dan ini yang ABS. Lihat ya disini ada visornya sedangkan yang CBS dia tidak ada visornya tuh. Oke lalu perbedaan lainnya adalah soal aksesoris di motor ini dan rem ya bagian depannya. Kalau ini ada aksesorisnya sedangkan yang ini tidak ada aksesorisnya. Motornya sama aja tuh ya Pario 160 hanya beda tipe. Yang ini Pario 160 tipe ABS warna hitamnya hitam doku. Keren banget ini ya. Jantan banget kalian bawa ini. Yang mau masuk SMA nih cowok. Boleh kalian pilih yang ini ya. Ini ada garnish-nya di bagian depan. Nah seperti ini tampilannya lalu untuk ban-nya dia sudah menggunakan warna coklat ya. Dan suspensinya teleskopik. Lampunya juga keren guys. Sudah LED seperti ini. Lampu DLR-nya di atasnya ya. Lampu sen-nya juga ada di atasnya. Untuk Pario 160 ada warna hitam dop dan juga ada warna putih dopnya. Nanti akan saya sepil untuk warna putihnya ya. Ini Pario 125 yang harganya di bawah Scoopy ya. Lebih mahal Scoopy dibanding Pario 125 ini. Tanggung Bang kalau saya beli motor Honda Scoopy atau Pario 160 saya pengennya PCX. Ini ready stock ya. PCX ABS warna merah di angka 37 jutaan. Kalian kalau mau silakan bisa WA nomor yang ada di sini. Bisa langsung dibawa pulang gak? Bisa ya. Bisa langsung dibawa pulang. Ini motornya aksesorisnya juga sudah nempel tuh ya. Garnish pool tank, carpet, emblemnya dia berwarna emas. Dan ada garnish itu tuh ya. Garnish muffler. Ini dia guys. Nanti akan ditempel jika motornya sudah dibeli oleh kalian. Dan garnish radiator tuh ya. Begini tampilannya guys. Sorry saya tidak bisa keluarin motornya. Honda Beat Deluxe warna hijau. Ini warna terbaru ya. Kalian kalau beli motor ini itu dapat karpet, Dapat charger handphone, dapat garnish muffler ya. Yang nanti tertempel di kenal potnya. Nah ini karpetnya. Saya akan sepil charger handphone-nya. Kalian tinggal tekan saja. Nah seperti itu ya. Motor Beat Deluxe ini masih menggunakan kunci manual. Dan tampilan panel meternya seperti ini guys. Sudah ada tombol ISS. Masih analog. Namun untuk ininya sudah digital ya. Dan yang lainnya indikator ada di bagian sini. Lalu saklar-saklar seperti biasa. Tampilannya seperti ini guys. Ada dua rak yang satu tertutup dan yang satu terbuka. Warna hijaunya dia hijau dop ya. Kulit joknya berwarna hitam. Behal hitam. Beatnya dia emblemnya berwarna krum. Dan pelak 14. Lalu lampu-lampu masih menggunakan bohlam. Tampilannya seperti ini. Dan aksesorisnya belum dipasang ya. Ada di bawah jok. Kita perlihatkan saja. Nah ini dia guys. Nanti yang akan tertempel di bagian sini ya. Nah nanti jadinya seperti itu. Ini tidak ada di motor Beat Street ya. Dan di Beat CBS. Dia hanya ada di Beat Deluxe. PCX ABS warna hitam. Nah ini juga ready kalau kalian mau. Emblemnya sudah berwarna emas. Sudah ada aksesoris di sini ya. Dan di sini nanti yang belum terpasang. Warna hitam ini sebelumnya ada di CBS ya guys. Yang hitam dop ini. Namun di tahun ini diganti. Dituker ya. Yang ini ke ABS. Yang tadinya ke ABS jadi ke CBS. Vario 125 warna biru. Ini yang tertinggi. Dia terlihat dari behelnya yang berwarna coklat. Dan peleknya yang sudah berwarna coklat. Sedangkan yang di sebelahnya yang warna merah. Itu masih menggunakan kunci manual ya. Karena dia tipe termurah. Sudah ada charger handphone juga. Scoopy warna hijau ready stock guys. Ada satu ada dua tuh ya. Ada tiga. Warna merahnya juga ada. Untuk yang Scoopy nya. Vario 125 nya juga ready. Dan ini yang akan saya tampilkan. Yaitu Vario 160 yang warna putihnya guys. Nah ya ini keren banget. Peleknya sudah berwarna coklat. Sama dengan kayak Honda Scoopy ya. Peleknya sudah berwarna coklat. Lalu yang ini suspensinya berwarna silver tabungnya. Dan yang di sebelahnya berwarna hitam. Tampilannya seperti ini guys. 23 jutaan. Ini 30 jutaan. Yang itu 36 jutaan. Yang ini 23 jutaan. Sudah LED. Kiri kanannya masih bohlam. Tampilannya seperti ini guys. Sedangkan untuk ini yang 30 jutaan. Kalian sudah mendapatkan visor ini. Lalu cat putih yang berwarna dop ini ya. Dan dudukan plat hitam glossy. Lampu-lampu yang sudah LED. Lampu stand DLR nya. Sudah dapat garnish nya juga. Tuh ya. 30 jutaan. Lengkap guys. Begini tampilan lampunya. Dan sparkboard nya juga berwarna putih. Putihnya dop. Bannya yang cukup lebar dan besar ya. Seperti ini guys tampilannya. Dan ini sudah menggunakan rem ABS. Lalu di bagian depannya. Ada emblem yang bertuliskan Honda. Dan di bagian belakangnya juga ada emblem yang bertuliskan Pario 160. Kulit jok berwarna hitam. BHL nya berwarna hitam. Dan bagasinya cukup luas ya. Seperti ini tampilannya. Kita akan perlihatkan lagi yang satunya. Yang ini adalah motor Honda ADP guys. Nah ya. Warna merah tipe CBS. 36 jutaan. Cash dan kredit bisa. Pelg nya. Besar banget bannya ya. Dual purpose. Suspensi tabung nya berwarna silver. Lebih keren ya. Sudah ada emblem di depannya. Bertuliskan Honda. Punya variatif warna brown, silver dan hitam. Lalu bodi utamanya yang menggunakan merah glossy. Kalau yang varian ABS menggunakan merahnya merah dop. Seperti itulah guys ya. Berita informasi yang bisa saya sampaikan ke kalian. Berikut motor-motor yang ready. Dan persyaratan untuk kreditnya. Jangan lupa di subrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.